Halo guys, what's up? Welcome back to my channel Sorry banget gue baru upload video lagi I know it's been a long time Udah lama banget, mungkin sekitar sebulanan Gue gak upload video di iTake Life Dan mungkin buat yang udah tau Kalau kita lagi proses pindahan studio Dan saat ini kita lagi ada di studio baru Masih berantakan banget nih Di belakang ada Petria, ada Bayu Jadi kita masih beres-beres Kabelannya juga masih begitu-begitu Terus ini dia kurang lebih penampakan Studionya Gak terlalu besar, tapi ini lebih besar Dari studio gue sebelumnya Dan ya disini kita memang Bener-bener buat kerja gitu Kalau sebelumnya kan gue masih gabung sama rumah gue Karena anak saya sudah mulai Semakin besar, jadi saya mulai Menemukan sendok nasi, ada di atas Keyboard, ada pemainan pesawat terbang Di atas CPU gitu kan Tapi ya begitulah, jadi makanya sekarang Kita bikin konsep satu ruangan Untuk produksi videonya By the way, hari ini gue lagi ngetes kamera depannya Ini iPhone 11 Pro, kondisi malam hari Low light, gak low light sih Di ruangan ini cukup terang Tapi ini indoor dan di malam hari Dalam video kali ini Sebenernya simple aja gue pengen Bikin sebuah report video Yang dimana hari ini Tanggal berapa ini temen-temen? 29 Tanggal 29 Itu Apple baru aja mengumumkan produk terbarunya lagi Setelah kemarin iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Ya hari ini Apple ngeluncurin AirPods Pro Yang menjadi AirPods generasi ke 3 Oke Jadi ini cukup shocking banget Sebelumnya kita pengen intermeasure dulu ya Kalau misalnya AirPods Pro ini tuh Rumornya ada di iOS 13.2 Itu rumornya emang isunya kenceng banget Yang dimana ada logo AirPods yang gak seperti biasanya Indikator logo gitu lah pokoknya Yang bentuknya tuh aneh gitu Nah akhirnya beberapa hari kemudian muncullah renderannya Dimana menurut gue renderannya itu cukup tepat sasaran banget hasilnya Dan ternyata Apple ngerilis secara diem-diem hari ini tanggal 29 Tau-tau ada di websitenya apple.com Kalian bisa lihat saat ini udah ada di tampilan halaman depannya Dan bentuknya seperti ini So Pertama about design Kalau misalnya dari AirPods generasi sebelumnya Mungkin banyak yang bilang desainnya kayak toge Kayak mulut Soal kata setelah kita ngeliat bocoran dari yang AirPods kedua Dan hasil finalnya Produk lilisnya di Apple Itu mirip kayak hair dryer gak sih? Kayak mirip kayak plan face zombie Tapi so far sih dari bentuknya ini unik ya Unik dan beda gitu Seperti biasa kayak AirPods yang pertama aja kan Bentuknya aneh banget gitu Bahkan ada yang bilang kalau dipakai kayak lu lagi kalah abis main remi gitu kan Ada sedotan di kuping Tapi memang di AirPods kedua ini pun juga Apple melakukan hal yang sama mungkin seperti di AirPods pertama Yang dimana unik design adalah salah satunya menjadi inovasi pada AirPods Pro kali ini Nah sekarang kita bahas ke harganya Untuk harga AirPods Pro ini berapa satunya? 249 US dollar Which is itu adalah di angka berapa bayu? 3,5 jutaan Dan itu adalah harga yang sama seperti Powerbeats yang terakhir ya? Powerbeats yang pro ya? Apa namanya? Oh iya bener Powerbeats Pro ya Di diskon ya? Nah jadi sebelumnya 250 dollar Powerbeatsnya sekarang turun jadi 199 dollar Tapi berarti kan ini harganya selisih berapa dari AirPods generasi sebelumnya? 199 dollar ya? Airpods generasi sebelumnya tuh 200 dollar Ini berarti lebih mahal 50 dollar ya? Lebih mahal 700 ribuan lah Ini kerennya semuanya baru sih ya? Ya bener banget kalau misalnya dilihat dari desainnya tuh semuanya baru Dari bentuk Airpodsnya Dari sensor in air detectionnya Dari casingnya juga Dan indikatornya tuh dia ada di mana? Di depan ya? Sama kayak Airpods seri 2 Ya kalau menurut gue sih yang Airpods Pro ini Dia lebih apa ya? Lebih ramah ketika di telinga Maksudnya lebih ramah gimana? Emang kemarin nyakar-nyakar? Bukan nyakar-nyakar Maksudnya kemarin tuh panjang banget bos Bener-bener kayak lu kalah main remi gitu ada sedotan Kalau ini kalau kita lihat dari komersial videonya ya Itu bener-bener lebih enak aja di kuping gitu Dan masih tetep ikonik kalau Oh itu Airpods 2 bener gak sih? Iya bener Mungkin itulah keunggulan desain yang aneh gitu Jadi berani tampil beda ya Kalau mau unik ya kayak gitu sih Dan satu hal yang begitu kontras di Airpods 2 ini Dia udah menggunakan karet earbuds Ya jadi kayak kalau kita ngomongin Jabra Kayak kita ngomongin headphone-headphone TWS lainnya Dia udah menggunakan karet Kalau misalnya Airpods itu kan bentuknya sama banget Kayak Airpods headset yang kita dapetin Saat kita beli pertama kali iPhone gitu kan Kalau ini dia udah menggunakan karet Kita gak tau gimana experience-nya Dan kita mungkin nanti baru bisa bicara Pada saat kita udah hands-on unitnya Dan untuk unitnya ini udah bisa dipesan Mulai hari ini di websitenya apple.com Udah bisa dikirim juga satu hari pengiriman Dan same day Same day Instan kurir Instan kurir Same day bisa Ya mungkin untuk berikutnya Review lengkapnya pada saat kita udah hands-on Mungkin segitu dulu aja Overall untuk Airpods Pro ini Cukup mengejutkan gue Karena Apple bener-bener menggunakan kata Pro-nya Seperti pada iPhone 11 Pro yang dimana harusnya sih Airpods Pro ini punya penambahan fitur Seperti audio yang lebih baik Khususnya bass-nya yang lebih baik Kalau kalian lihat komersial Airpods-nya Itu musiknya Bass-bass gimana gitu kan Dominan banget untuk bass-nya Dan mungkin gue gak terlalu muluk-muluk sih ya Harapan gue semoga aja baterainya bisa lebih awet Dibanding seri 2 atau 3 Dan kalau misalnya kita ngomongin soal nama Airpods Pro Sepertinya memang ini cocok banget Kalau misalnya dipasangkan dengan iPhone 11 Pro Atau iPhone 11 Pro Max Yang pastinya Airpods Pro Kalau udah menggandeng kata Pro Harusnya punya fitur yang lebih Jika dibandingkan dengan seri pertama Atau yang seri kedua Oke that's it guys Mungkin segitu dulu aja video kali ini Mini vlog Tapi seru juga ya Ngevlog pake iPhone 11 Sumpah gue suka banget dengan kamera depannya Ini bukan white lensnya Ini kamera white biasa Dan ya Wow Oke segitu dulu aja Cuma mau menggabarkan ke kalian Kalau we are back Saat ini kita udah hampir selesai Renovasi dan pindahan studio Kita juga udah mulai produksi Untuk video-video di bulan November Di bulan Desember Stay tune aja Karena di bulan ini Ya pokoknya akhir tahun ini Gue punya kejutan untuk kalian Ya Satre ya Ada sesuatu dan Gue harap kalian suka Stay tune aja Silahkan like, komen, dan subscribe juga Untuk kalian yang pengen standby Nunggu video-video dari AITEC Live Gitu dulu aja Gue undur diri dulu Gue Indra Until next time Goodbye Guys, goodbye Oh iya Goodbye Guys Bye 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 Bye